membahas Ronaldo tentu tidak akan ada habisnya seluruh sorot mata akan selalu mencari berita tentang dirinya ini bukan hal yang baru mengingat bintang dunia satu ini merupakan ikon sepak bola dunia dan inspirasi bagi generasi selanjutnya mulai dari kerja kerasnya mental penampilan humanis ambisi besarnya yang selalu ingin jadi terbaik dan pengaruhnya di dunia sepak bola sebaik di lapangan maupun di media sosial terbaru mantan rekannya di Juventus Yanni Janik yang juga bermain di Timur Tengah mengatakan bahwa sepak bola di Arab Saudi tidak semudah yang dibayangkan banyak orang kepindahan Cristiano Ronaldo al-Nasar seharusnya tidak mengujudkan karena Timur Tengah akan menjadi masa depan sepak bola kata Miralem Janik pemenang lima Ballon d'Or itu berhasil yang mengujudkan publik dunia sepak bola setelah memaksa Hengkang dari Manchester United pada Desember tahun lalu mengakhiri kontraknya lebih awal setelah melakukan wawancara kontroversial dengan Pierce Morgan tidak banyak yang menyangka dan menduga sang mega bintang Ronaldo akan pindah ke Arab Saudi tapi itulah yang dilakukan banyak bintang Portugal itu menjajal tantangan baru di luar Eropa pada usia 37 tahun dan menerima bayarannya super mewah bahkan pesaing terberatnya Lionel Messi masih kalah jauh dari gaji yang diterima Ronaldo walau Messi berhasil menjuarai piala dunia namun Ronaldo masih bisa memberikan persaingan yang cukup ketat salah satunya dalam urusan gaji Janik yang bermain bersama Ronaldo di Juventus dan bergabung dengan klub U.A. Sarja pada musim yang panas tahun lalu mengatakan kepada tutosport bahwa keputusan sang superstar bisa dimengerti itu Alnasar adalah klub yang sangat ambisius saya yakin bahwa Timur Tengah akan menjadi masa depan sepak bola ada banyak negara yang menawarkan banyak hal tetapi potensinya belum terpenuhi tentunya sepak bola akan berkembang di sini ucapnya inilah mengapa saya tidak terkejut dengan keputusan Ronaldo dia selalu menjadi motivasi bagi sepak bola dunia lihat saja contoh kecilnya bagaimana selebrasi dia dari dulu selalu ditiru baik dari pos sepak bola maupun dari bintang di luar sepak bola sepak bola di Arab tidak semudah yang dipikirkan orang saya pikir ia akan berkontribusi pada pengembangan olahraga di negara tersebut dia melanjutkan lihat saja baru pindah saja Ronaldo mampu menggetarkan dunia berita-berita mengarah padanya serta mampu membawa nama Alnasar lebih dikenal lagi di dunia dia adalah magnet dan Alnasar banyak untung dengan mendatangkan sang superstar tersebut ungkapnya Ronaldo yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola internasional pria masih harus menunggu untuk melakukan debut kompetitifnya bersama Alnasar itu karena ia terkenal larangan tampil sebanyak dua pertandingan dari federasi sepak bola Inggris yang berlaku secara global setelah kasusnya yang menghancurkan posel seorang supporter Everton tahun lalu penikmat sepak bola sudah sangat tidak sabar dengan penampilan perdana sang mega bintang ini akan menjadi berita-berita populer di media sosial dengan bermainnya sang mega bintang tak cukup klub dan negara Arab Saudi yang terangkat di dunia olahraga Banua Asia juga mendapat berkahnya atas kehadiran sang mega bintang sepak bola tanpanya hampir sama dengan pensiunya Valentino Rossi dari motor seperti ada yang hilang dan kurang Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton